Oke, sebelum mulai teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video-video dari Pak Tomo Jangan lupa subscribe ya, subscribe, subscribe, makasih, makasih, makasih Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel Tomo Story Apa kabar semua teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu, dengan keadaan baik-baik saja Hari ini kita bakal berbagi video kembali, hari ini kita bakal bercerita kembali Oke teman-teman, sebelum mulai teman-teman jangan lupa dong untuk like dulu, share, serta subscribe Serta nyalakan loncengnya, agar gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Tomo Story Oke teman-teman, kalau sudah siap, mari kita let's go Hari ini kita akan membahas salah satu tema yang sempat viral teman-teman Sempat jadi meme-meme, yaitu tentang biskuit Kongwan Nah, biskuit Kongwan itu kan ada di kalengnya itu kan ada gambar ibu dan dua orang anak Nah, itu sempat jadi rame teman-teman, sempat jadi meme lucu-lucuan teman-teman Yang mempertanyakan, mana sih bapaknya, kok gak ada gambar bapaknya yoh Hingga banyak juga teman-teman cerita-cerita horror yang bikin-bikin cerita jadi cerita-cerita horror teman-teman Bapaknya mati lah, atau apalah kecelakaan lah ya Namun ada juga meme-meme lucu yang menggambarkan bapaknya teman-teman Nah, hari ini kita bakal berbagi video tersebut, hari ini kita bakal bercerita tersebut Kenapa sih di biskuit Kongwan itu kok gak ada bapaknya gitu ya Hanya ada ibu dan kedua orang anak yang sedang makan di meja makan teman-teman Sedang makan biskuit Nah, kita udah tau teman-teman bahwa biskuit Kongwan atau biskuit Kongwan ini menjadi salah satu makanan wajib Ini teman-teman, sebenarnya wajib atau bakal selalu ada di acara-acara perayaan hari besar teman-teman Kayak lebaran, atau mungkin acara-acara besar di lainnya Jadi sudah sebagai jamuan ya, sebagai-bagai salah satu makanan yang selalu ada di hidangan untuk para tamu teman-teman Karena biskuit Kongwan itu cukup legendaris, cukup sudah lama biskuitnya Jadi memiliki penggemar yang sudah banyak teman-teman Nah, tapi hari ini kita bakal ngebahas kenapa sih di kaleng biskuit Kongwan itu kok gak ada gambar bapaknya Nah, dari info-info yang didapatkan teman-teman, dari sumber-sumber yang didapatkan Nah, dari pelukisnya tersebut, jadi dari pelukis biskuit Kongwan tersebut Menggambarkan bahwa kenapa tidak ada foto gambar bapaknya di kaleng biskuit tersebut Nah, sebenarnya itu sudah dari awal itu memang dia sudah mendapatkan gambar seperti itu Jadi dia hanya membaguskan lah ya teman-teman Jadi pada prinsipnya kenapa gak ada gambar bapaknya di kaleng biskuit Kongwan Karena pangsa pasarnya kemungkinan yang dituju adalah ibu-ibu teman-teman atau wanita Karena kan kita tahu ya, sebagian besar adalah di masyarakat kita itu yang belanja, itu ibu-ibu Nah, kenapa konsep gak ada bapaknya? Ya, karena dia pikir yang bakal belanja itu ibu-ibu, bukan bapak Jadi teman-teman, makanya konsepnya adalah disitu hanya ada anak, lalu ada ibu satu dan anak dua orang Nah, jadi karena konsepnya yang dituju adalah perempuan teman-teman Jadi kalau ada cerita tentang mistis, cerita horror, ternyata itu gak apa ya Mungkin kurang benar lah teman-teman Jadi yang benar adalah karena market yang dituju dari perusahaan Kongwan tersebut Dalam mistis tersebut adalah ibu-ibu jadi mengsegmennya kesana Jadi kan ibu-ibu yang belanja ya teman-teman Jadi kesana teman-teman ininya marketnya Nah, jadi kalau ada yang gak horror-horror, itu hanya sekadar cerita-cerita aja teman-teman Nah, itulah cerita teman-teman kenapa biskuit Kongwan itu gak ada gambar bapaknya Jadi, tapi lucu juga teman-teman pada jadi meme-meme itu ya Oke teman-teman, itulah cerita singkat tentang biskuit Kongwan Sampai jumpa lagi teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh